Seperti yang telah kita ketahui bersama, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara perwakilan ASEAN atau Asia Tenggara yang tersisa di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nah keberhasilan Timnas Indonesia ini ternyata mendapatkan reaksi negara ASEAN lainnya seperti contoh Vietnam dan Malaysia, seperti apa reaksinya berikut pembahasannya. Salah satu media Vietnam yakni Soha.vn mengatakan jika Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke fase selanjutnya meski menurut mereka lumayan sulit. Menurut mereka China dan Bahrain bukanlah kekuatan besar di Asia sehingga anak asuh Sintae Yong masih memiliki peluang. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan China tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tulis Soha.vn dalam artikelnya. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Sintae Yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sambungnya. Namun tak disangka media Vietnam ternyata juga bilang anak asuh Park Hang Seo masih yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikelnya, Soha.vn menuliskan jika sampai saat ini Vietnam arahan Park Hang Seo masih menjadi wakil ASEAN terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya nasib Timnas Indonesia kali ini sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia edisi sebelumnya. Di sisi lain, pemberitaan tentang Timnas Indonesia mendominasi atensi publik sejak kemarin. Beberapa peristiwa yang berhasil viral antara lain hasil drawing putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sampai ada reaksi media Malaysia. Seperti diketahui, pasukan Sintae Yong berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Tiongkok dan Bahrain. Nah, gara-gara segrup dengan beberapa raksasa Asia tersebut, Timnas Indonesia mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Reaksinya beragam, ada yang optimistis, pesimistis, membuat meme sampai beraneka ragam, produk seni, di platform media sosial. Namun, keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak tiga, membuat media-media Malaysia ikut bereaksi. Aneka konten mereka rilis, baik yang mengupas dukungan, memuji ataupun bernada merendahkan. Meskipun Timnas Indonesia mendapatkan beragam reaksi dari berbagai pihak, Kalau itu baik, anggap sebagai angin segar saja, namun kalau reaksi negatif, anggap saja sebagai motivasi kita menjadi lebih kuat ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!